Berlaku tidak pantas dilakukan oleh seorang pemuda di Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara pada Kamis 12 Agustus. Pemuda tersebut melakukan pelecehan atau tindakan tidak senonok terhadap satu di antara patung di Museum Mula Warman. Aksi itu direkam oleh rekan perempuan pelaku. Video tersebut langsung viral dan meresahkan warga Kabupaten Kutai Kertanegara. Dari informasi yang dihimpun, pemuda itu merupakan seorang kuli bangunan yang bekerja untuk perenovasi salah satu bangunan di Museum Mula Warman itu. Kepala UBTD Museum Mula Warman, Jaka Budiana mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan yang bersangkutan dan pemuda tersebut telah mengakui kesalahannya dan telah minta yang bersangkutan mengklarifikasi. Pelaku juga diminta untuk meminta maaf kepada pihak Museum Mula Warman dan pihak Kedaton Kesultanan Kutai Kertanegara, Ingwarta Dipura, serta meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kukara. Untuk meminta informasi lebih detailnya, saat ini sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Kaltimada Aris Coni yang akan memberikan laporannya. Halo Aris. Halo Firda. Aris, bisa dijelaskan kapan video tersebut diambil? Ya, video tersebut diambil oleh pelaku pada kamis sore, tepatnya pada hari kamis kemarin dosa, itu direkam oleh seorang perempuan yang merupakan pacar daripada pelaku tersebut. Aris, kemudian bisa dijelaskan mengenai sosok pelaku yang melakukan aksi tidak senonan ini dan berapa orang yang melakukannya? Iya, pelaku merupakan kuli bangunan yang bekerja di museum tersebut dan museum Mula Warman Tenggarung saat ini tengah melakukan renovasi di salah satu bangunan, dan tempatnya di lantai dasar belakang museum. Pada saat itu video diambil pada sore hari, kebetulan yang mengambil video itu adalah pacar daripada pelaku. Tepatnya pada saat sang pacar mengantarkan makanan kepada si pemuda tersebut. Entah apa yang dipikirkannya, muncul ide memvideo untuk mempermainkan patung tersebut. pelaku ini juga ada temannya di situ, namun tidak tahu kenapa dia ini seolah-olah mempermainkan salah satu patung yang di mana patung tersebut merupakan patung lama di museum itu. Begitu, berdua. Aris, kemudian bagaimana tindakan dari pihak museum mengetahui adanya video yang tidak senonoh ini? Pihak museum sudah memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi apa alasan daripada pelaku tersebut melakukan aksi tidak senonoh itu. Dan pelaku bersama pacarnya yang merekam itu cukup kooperatif untuk memenuhi panggilan dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan daripada pelaku tersebut adalah salah. Dan juga pihak museum sudah meminta pelaku dan pacarnya untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak museum serta pihak kedatuan kesultanan Kutai Kertanegara yang merekam terdipurah bahkan meminta maaf kepada seluruh warga Kabupaten Kutai Kertanegara atas tindakan tidak senonoh yang dilakukannya kepada salah satu patung itu. Aris, kemudian bagaimana pengakuan pelaku selesai dipanggil oleh pihak museum? Pelaku yang bernama Aditya Taufiko Rahman ini mengaku sangat menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Dan pelaku juga mengaku hilap tidak habis pikir untuk melakukan tindakan itu. Dan juga pelaku berjanji tidak akan melakukan tindakan hal bodoh seperti itu lagi. Oke, mungkin itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala PTD Museum Mula Warman Tenggarong, JK Budiana Aditya Taufiko Rahman dan juga pelaku Aditya Taufiko Rahman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kalau dari pihak museum telah memanggil yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan proaktif dan mengakui apa-apa yang telah dilakukan. Namun demikian, yang pihak museum dalam hal ini, dalam hal ini pihak museum memanggil yang bersangkutan untuk dapat mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak museum beserta kedaton dan masyarakat KUTE, kata negara pada khususnya, karena berita itu telah diekspos di sosial media. Dan setelah pelaku itu meminta maaf, setelah pelaku itu meminta maaf, ya kejadian itu ditutup sampai di situ. Tidak akan diteruskan, tidak akan diteruskan ke Tanah Bung Karna, sudah disepakati antara kedaton dan Mbak Monsion, cukup meminta maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkenal-kenal saya di Tia Tepi Rahman, saya meminta maaf sebesar-besarnya atas pelaku saya yang tidak senonok atau memperhubungkan orang lain, saya minta maaf atas pelaku yang tidak baik saya, saya meminta maaf kepada Kesultanan Museum Lawarman, kepada Penjaga Museum Lawarman, dan kepada Remau yang tidak baik ini, Saya betul-betul berjanji tidak akan mengulanginya lagi Dan saya akan memperbaiki perilaku saya